Belum genap 2 bulan, kasus perkosaan di angkot menyepas seorang ibu di Depok, Jawa Barat. Kejadian pilu ini menunjukkan betapa keamanan di tempat umum menjadi barang yang langka bagi wanita. Dan sekarang, kejadian serupa terulang kembali, bukan di dalam angkot, namun di tempat umum dan terbuka. Iya, pelaku kejahatan terus menebar teror, tak peduli walaupun di tempat umum. Jumat malam lalu, JM seorang mahasiswa Akademi Kebinanang menjadi korban pemerkosaan di kawasan Kebayoran Lama. Kejadian bermula saat JM dalam perjalanan menuju rumah sang kakak di Pamulang. Dari rumah di kawasan Ciluduk menggunakan angkot C01. Sesampainya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, JM harus berganti angkot D01, rute Kebayoran Ciputat. Saat menunggu angkot inilah, 5 orang laki-laki mengikuti JM. JM pun sadar, ia dalam bahaya. Dari penuturan korban, dirinya sempat mencoba melarikan diri dari kejaran 5 orang laki-laki di belakangnya. Namun, kemungkinan besar korban memilih jalan yang gelap dan sepi antara pasar dan stasiun, yang menyebabkan pelaku mudah melubuhkannya. Titik pergantian angkot ini termasuk daerah ramai, karena berdekatan dengan pasar dan stasiun. Namun saat itu sudah pukul 9 malam dan suasana cukup sepi. Beberapa titik kawasan ini juga minim penerangan. Apalagi di rel, lawan kejahatan di situ. Ada-ada pejabretan, copet. Kalau tutup jam 5, kalau sepinya jam 10. Jam 10 itu sudah sepi. Para pelaku memukul JM hingga bingsan. Dalam kondisi tak sadarkan diri inilah, JM diperkuasa. Pagi harinya saat korban sadar, ia sudah berada sekitar 500 meter dari tempatnya menunggu angkot. Puas melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku lantas membuang korban di tempat pembuangan sampah. Di kawasan perlintasan kereta api. Hingga kini polisi masih terus memburu kelima pelaku. Sementara JM masih mendapatkan perawatan di rumah sakit Polri Kramatjati.